ini kok di airnya dingin kali sih selamat datang di channel cerita nasya beragam liputan vlog musika juga ada wawancara sebelum ditonton jangan lupa di subscribe tekan tombol warna merah juga lonceng biar update share, like dan komen jika video ini bermanfaat selamat menonton rupuk bontak ayo datang ke rupuk bontak halo assalamualaikum kembali lagi di cerita nasya channel informatif di sumatera barat rancak mana nasya sekarang berada di kayu tanam kabupaten padang pariaman sumatera barat sebentar lagi nasya akan masuk ke dalam pemandian legendaris disini seperti apa sih kondisinya sekarang nonton sampai habis ya yaa yaa pemandian alam lupuk bontak yang terkenal pada tahun 90an itu kini kondisinya memprihatinkan akses kesini juga tidak ada petunjuknya tempat kemandiannya sepi tidak kerawat ada bangunan yang sepertinya akan dimanfaatkan untuk toilet dan ruang ganti baju tapi terbengkalai tidak digunakan sampah juga berserakan di sudut bangunan kasihan yaa nah mulai ada yang datang yakni pedagang disini kita tanya-tanya yuk apa harapannya dengan pemandian lubuk bontak ini kalau dapat lubuk bontak ini dikembalikan lestarikan lagi biar pemandiannya bagus lagi kan sebab kasihan kan udah dari tahun dulu udah ada nih lubuk bontak nah sekarang mau mati kan kasihan kempung disini kan hmm bener juga yaa kalau tempat ini sopi belian ekonomi pun lesu coba kita tanya lagi ke pengunjung apa alasan mereka mau ke lubuk bontak awalnya kami mau disini karena kami penasaran dengan lubuk bontak kata orang-orang lubuk bontak ini memiliki air yang sangat jernih hijau katanya jadi karena tadi kami ada waktu luang kami bawah sini dan jalan sini aja teman-teman kami berharap tempat disantai ini sedikit dibenahi lagi lebih diberikan fasilitas yang layak untuk para watwi ya peninjung supaya dampak wisata ini bisa dikembangkan dan bisa berguna bagi masyarakat sekitar untuk mata pencariannya sendiri ini karena keasliannya ini di lubuk bontak ini airnya cukup bersih cukup jernih jadi cuman kendalanya disini ini akses masuknya yang kurang belum terbenahi harapan kedepannya semoga ada perhatian terutama di pihak pemerintah gitu ini salah satu ojek wisata kalau nggak salah di tahun 90-an cukup rame disini hmmm ternyata begitu ya alasannya tapi bagaimanapun tempatnya keren dan cantik kok cocok banget buat tempat refreshing bersama keluarga airnya jernih sucuk dan segar ayo kita main air tapi hati-hati bagi yang tidak bisa berenang jangan ke bagian lubuknya karena dalamnya 7 meter wow dalam sekali ya tubuh bontak tubuh bontak airnya jernih tubuh bontak airnya sejuk tubuh bontak banyak ikannya tubuh bontak ayo datang ke tubuh bontak sampai jumpa di cerita nasya selanjutnya terima kasih sudah menonton komen di bawah ya untuk saran ke mana nasya liputan jangan lupa di share like dan subscribe ya dadah bye 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 Terima kasih telah menonton